Intro Libur perayaan tahun baru Imlek, ribuan pengunjung padati kebun binatang Medan di Jalan Sima Lingkar, Medan, Sumatera Utara. Para pengunjung baik dari dalam kota Medan maupun luar kota Medan. Para pengunjung yang datang ke lokasi wisata keluarga ini, pada umumnya mereka datang bersama keluarga untuk sekedar melihat ratusan satwa langkah dan dilindungi. Seperti hariamau Sumatera, gajah, buaya, rusa, beruang, dan jenis satwa lainnya. Pada saat hari liburan, kebun binatang Medan menjadi salah satu tujuan wisata keluarga. Selain pengunjung bisa bersantai di bawah perpohonan dan berselfie dengan latar belakang pegunungan Bukit Barisan. Dengan harga tiket hanya 20 ribu rupiah per orangnya. Menurut salah seorang pengunjung asal Malaysia, Yeni jauh-jauh datang untuk berlibur ke kebun binatang. Karena anak-anaknya bisa melihat jenis satwa yang dilindungi, seperti harimau dan gajah. Terima kasih telah menonton! Ini datang dari mana? Dari Malaysia. Dari Malaysia. Alasan datang ke kebun binatang ini kenapa? Dekat sama, dekat dengan rumah, dan di situ, kemudian duduk muda-mudahan di, dan kebun binatang masing-masing. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Wisata kebun binatang medan ini setidaknya ada 180 satwa dilindungi, dan bagi para pengunjung yang membawa anak-anak, juga ditawar sejumlah permainan seperti outbound dan permainan lainnya. Terima kasih telah menonton!